Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja, satu fase kehidupan yang dinanti untuk dirayakan, sekaligus potret bersatunya budaya dan warisan bumi berabat silam. Sekarang saya lagi ada di komplek pemakaman Londa, mungkin sudah ribuan atau mungkin jutaan orang sudah berkunjung ke sini. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya Londa ini terbentuk dari formasi batuan kars yang dulunya posisinya itu ada di bawah laut, lalu terangkat ke permukaan sehingga membentuk formasi kars ini. Peti mati tradisional Toraja dan patung Tau-Tau menyambut kedatangan saya di Londa. Tau-Tau atau patung jenazah ini dibuat berdasarkan wajah dan ukuran aslinya. Sementara letak peti mati menunjukkan status sosial seseorang, makin tinggi letaknya maka makin tinggi pula status sosialnya. Jadi hari ini saya ditemani sama Bang Lulu, kita mau keliling di area pemakaman di sini di Londa. Nah sebaiknya kalau yang ingin berkunjung ke sini itu harus ditemani oleh pemandu, meminimalesi agar tidak tersasar. Berbekal cahaya Petromax, kami menyusuri labirin goa kars alami ini. Jujur perasaan saya lumayan campur aduk antara takjub melihat maha karya alam Toraja, sekaligus juga sedikit merinding melihat banyaknya tumpukan tulang belulang di goa ini. Semakin ke dalam saya menemui benda-benda yang tak lazim yang ada di pemakaman. Nah di bawah sini kita lihat ada uang, rokok itu sebagai sesajian. Oh gitu. Itu biasa dari keluarga mereka. Oh jadi masih banyak keluarga mereka yang juga berkunjung ke sini. Jadi keluarganya masih sering datang siaraya. Di bawah sana kita bisa lihat ada yang masih baru ya. Ini yang terakhir masuk kalau di sini. Oh ini yang paling terbaru? Iya. Ini yang baru sekitar 3 bulan yang lalu. Oh iya. Masih tahun 2018 tulisannya. Nah ini jadi sekarang kita udah masuk di goa yang kedua. Nah di sini ada perbedaan nih. Kalau di goa sebelumnya itu lebih banyak peti-peti. Nah kalau di sini ini lebih banyak tulang belulangnya. Nah uniknya ini bentuknya kayak rak-rak susun. Oh iya satu lagi. Menurut tradisi di sini tengkorak-tengkorak yang ada walaupun memang mungkin posisinya ada di pinggir, di atas atau dimanapun. Itu kita orang asing itu tidak boleh memindahkan. Jangankah memindahkan menyentuh aja itu tidak boleh. Karena hanya keluarga dan kerabat saja yang boleh memindahkannya. Tak ada jawaban yang pasti mengapa tidak ada bebauan tak sedap yang tercium dalam londak meski digunakan sebagai area perkuburan aktif. Beberapa menyebut balsam berbahan rempah-rempah menjadi kunci utama. Yang lain berujar bahwa goa-goa ini menghilangkan bau jenazahnya. Jadi ini sekarang kita sudah sampai di ujung dari goa yang kedua. Hawa yang saya rasakan lembab pasti. Cuman karena ini memang konteksnya ada areal pemakaman. Jadi agak lebih spooky aja gitu setiap masuk ke lorong-lorong tuh hawanya agak gimana ya bang yang berasanya ya. Saya takjub lagi karena di sini ada stolaktit yang besar banget dan cantik banget. Ini saya masih gak habis pikir lorong-lorong ini terbentuk dari proses yang alami, bukan dibuat oleh tangan manusia. Kayak jalur yang kita laluin dari awal masuk sampai sini, itu sudah ada trek-treknya, udah ada jalur-jalurnya, terus ada lorong-lorongnya. Keren banget sih. Goa Batu Londa menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sebagian masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solok. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayah anda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Kalau meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir lima bulan. Nanti tanggal lima, bulan depan sudah lima bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Kesehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya, Bapak di sini. Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami sih. Sosok yang sangat dihormati, Pak. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah, hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini. Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang, kayak orang biasa aja. Makan malam, dikasih, ditaruh di sini, ke meja. Makan pagi, makan siang. Dikasih minum juga kopi, kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak, yang kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia, tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran, jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri, dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di Tongkonan disebut dengan jenazah Tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit, yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia, diakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak-banyak pusuk. Saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin bapak pun, ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat waraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Tradisi yang melengkapi unsur sebuah daerah, dapat diakui sebagai kawasan taman bumi. Terima kasih telah menonton!